Intro Saya Sandiaga Salahunununo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity dengan keadilan Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha Laundry. Yuk sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya Rabbah lalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mendi dan Besti. Hari ini kita ada di Semarang, di Hotel Candi Indah. Dalam rangka sebagai narasumber manajemen militer untuk business laundry. Menariknya, acara kali ini diikuti oleh seluruh pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Laundry Indonesia Kabang Jawa Tengah. Ingin tahu keseruannya? Kita akan ke dalam, kita akan berat-untas apa itu manajemen militer untuk business laundry. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang untuk kita semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Yang terhormat, Ibu Ketua Umum Asosiasi Laundry Indonesia, Ibu Maria Eva Sriulina. Yang terhormat, Ketua DPT terpilih 2023-2027, masih di Bagja. Dan seluruh senior maupun pengusaha laundry Jawa Tengah yang paling saya banggakan. Selamat sore! Selamat sore! Laundry itu pekerjaan mudah, pekerjaan ibu-ibu yang dibuat sistem. Makanya dalam event ini, saya menggugah semangat dan juga kredibilitas Bapak-Ibu yang di depan saya. Siap menjadi pelaku usaha laundry yang bagus? Siap! Siap menjadi pelaku utama bisnis laundry? Ya! Nah, harus seperti itu. Saya juga menjadi agregator atau konsultan laundry pesantren dan juga sekolah-sekolah boarding school di Indonesia. Pesantren Darul Ulum Jombang, pesantren Al-Bajah Buya Yahya, sekolah tinggi intelijen negara, sekolah duwi warna. Nah, itu semua saya yang menjadi agregator dan sekolah konsultan. Saya juga menjadi investor di laundry-nya teman-teman di Indonesia. Ada Josh Laundry, saya investor utama. Ada Mosdeo, ada Gaspo Laundry, ada Q Laundry. Saya juga menjadi francesi Indomaret dan Alfamart. Berapa Indomaret saya? Ada? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baru 168 gray. Alfamart baru 97 gray. Namun, sekarang saya tanya, kira-kira bisnis Indomaret, Alfamart dengan laundry hebat mana? Hebat mana? Yakin hebat laundry? Yakin? Hebat laundry, Bapak Ibu. Indomaret, saya kalau ngecek ke toko saya, keren. Warnanya merah, biru, kuning. Lampunya terang. Degangannya full. Keren atau keren? Keren. Tapi, keuntungan cash flowgenya, PRET! Tahu, PRET? Nggak ada duitnya. Cash flowgenya cuma 2-3%. Laundry, walaupun usahanya nggak keren, kenapa nggak keren? Nyuciin celah dalam orang. Betul? Betul! Tapi cash flowgenya, kalau Bapak Ibu mempunyai sistem yang benar, itu 40-60% harus bangga sebagai pengusaha laundry. Siap bangga atau nggak? Siap! Siap! Oke, kalau bangga. Berarti Anda bersama saya menekuni dan membesarkan industri laundry Indonesia melalui asosiasi laundry Indonesia. Mengapa harus memakai manajemen militer di bisnis laundry? Jadi, apa dasarnya Pak Rasul? Militer itu dalam bertindak selalu mengedepankan ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Kalau kita bisnis, apa yang kita pedemani? Persaingan, kompetitor, demand market, dan juga perilaku pasar. Kedua-duanya mirip. Kedua-duanya hampir sama. Makanya di sini, militer selalu berpikir dan bertindak dengan planning-planning. Plan A, plan B, plan C. Kalau plan A gagal, plan B. Kalau plan B gagal, plan C. Itu seperti itu. Militer juga selalu memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan paling jelek. Kemungkinan-kemungkinan paling tidak diinginkan dari sebuah tindakan. Ini sama, kalau kita punya bisnis laundry, kita harus hitung. Nanti kalau seperti ini, akan seperti ini. Kalau seperti itu, akan seperti itu. Itu wajib dihitungkan dalam ketika kita awal menentukan studi untuk membuka laundry. Untuk mencari strategi yang tepat, meraih kesuksesan, militer adalah organisasi paling teratur di dunia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tentara itu organisasinya paling teratur. Paling stabil. Paling kokoh lintas waktu, lintas zaman. Makanya banyak bisnis-bisnis yang diadopsi dari disiplin atau manajemen militer. Ada bisnis logistik, bisnis survei dan pemetaan, bisnis forwarder. Itu semua mencontoh manajemen ilmu militer. Kenapa? Militer bisa eksis, bisa tetap bertahan di kondisi paling jelek. Kondisi peran, kondisi semeramut. Kondisi yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Makanya ketika diterapkan di bisnis laundry, itu sangat cocok. Apa saja aminnya? Di belakang saya akan menjelaskan satu persatu. Pengusaha itu kalau punya ide bisnis, harus segera dilaksanakan. Harus cepat dilaksanakan. Kenapa? Kompetitor selalu membayang-bayangi langkah bisnis kita. Indonesia terlalu luas untuk dikuasai sendirian. Betul? Jangan kok laundrynya baru dipepet sama tetangganya, udah baper. Udah bikin status. Itu kuno, Bapak Ibu. Itu ajaran belanja. Betul? Enggak usah baper. Kalau perlu, kompetitornya diajak ngopi. Kompetitor adalah teman. Kompetitor adalah penyemangat hidup kita. Kompetitor adalah yang membuat kita bangun pagi lebih semangat. Kompetitor yang membuat kita lebih punya nilai saing dan juga berpikir kreatif. Jangan melihat kompetitor hanya sebagai pesaing. Teman-teman, usia sudah, acara, sharing session, manajemen militer untuk bisnis laundry. Maju terus, asosiasi laundry Indonesia. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu. Terus terima kasih, agar terus banyak dapat solusi. Dan terus action, agar terus banyak dapat cuat. Mentor Logi Channel, Gaston. Asli, we are family. Mentor Logi, Gaston. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.